yang penting ya karena itu hanya sekedar penyeles pertanyaan mengapa tapi dalam ilmu itu sebenarnya yang paling penting adalah menjawab bagaimana prosesnya dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data maka kita masuk ke materi kedua yaitu bagaimana ilmuwan mengklasifikasi apa ya mengorganisasikan data atau kenyataan kenyataan sebelum dijadikan menjadi informasi itu diolah menjadi data jadi beda antara kenyataan atau realitas dengan data dan informasi kenyataan itu fakta yang belum diorganisasi kemudian kalau data itu fakta yang sudah diorganisasi nah informasi itu data yang sudah digunasi tapi untuk tujuan tertentu untuk memberikan makna tertentu untuk memberi pemahaman tertentu jadi puluh tanya dari bahwa kenyataan sebagai fakta kemudian diorganisasi menjadi data biasanya ditabulasi ya kemudian yang ketiga disugurkan menjadi informasi yaitu agar bisa memberi manfaat tertentu nah itu perbedaan antara konsep kenyataan data dan informasi bagaimana ilmuwan bisa menyebutkan informasi ilmiah atau data ilmiah pertama yang bisa dilakukan biasanya dalam ilmu biologi dan ilmu lain itu pasifikasi ya karena fakta ini kompleks, fakta ini rumit, kenyataan ini rumit jadi kita harus sebagai ilmuwan harus bisa menatanya biar lebih sistematis salah satunya cara itu klasifikasi namanya dalam biologi kita ada klasifikasi dalam bidang-bidang tertentu kita juga mengenal klasifikasi dalam apa lagi biasanya ya biasanya itu ditelah dalam metodologi atau ilmu tentang cara ilmu tentang metodologi itu biasanya membahas bagaimana cara melaksifikasi klasifikasi itu biasanya berdasarkan kesamaan cipat-cipat kesamaan dalam biologi juga laksifikasi juga kesamaan bentuk oh bentuk, daunnya punya bentuk yang sama oh dia termasuk kertebrata itu berdasarkan bentuk biasanya klasifikasi bisa bermacam-macam bisa berdasarkan bentuk, bisa berdasarkan sifat bisa berdasarkan aktivitasnya bisa berdasarkan fungsinya dan sebagainya jadi untuk mempermudah mengorganisasikan kenyataan langkah pertama yang dilakukan adalah maukan klasifikasi setelah itu biasanya setelah diklasifikasikan biasanya para ilmu menghubungkan antarklasifikasi itu dengan menggunakan teknik yang disebut statistik statistik itu digunakan untuk mengukur secara pasti variabel-variabel hubungan antar variabel apakah dia hubungannya tetap, pasti, atau dia hubungannya tidak, pasti apakah dia bisa saling berpengaruh atau tidak berpengaruh, apakah kemudian punya pola-pola tertentu atau tidak itu biasanya menggunakan statistik jadi setelah diklasifikasikan, kemudian diorganisasikan atau dicari hubungannya dengan teknik-teknik statistik nah, statistik ini juga biasanya tidak mesti tergantung data nah, itu biasanya tersantung logika juga kalau kita punya dugaan bahwa hubungan antar faktor itu masuk akal biasanya statistik itu dipakai kemudian, seberapa ukuran dari hubungan itu nah, ini seperti itu nah, statistik ini sebenarnya juga banyak kritik karena dia hanya mengorganisikan atau memfokuskan pada aspek-aspek yang normal saja yang ekstrim, data ekstrim biasanya dibuang karena akan akan mengganggu kejala yang diamati tapi, pembuangan data-data ekstrim sekarang itu juga ada ada caranya tersendiri ini masih sedang jalan perkembetan teknik statistik semacam itu jadi, yang penting Anda belajar bagaimana ketika Anda melihat kejala mau skripsi nanti ya, melihat kejala yang cocok, ini pakai apa? apakah hubungan? apakah hubungannya yang dicari mau hubungan? apakah yang dicari mau pengaruh? apakah yang dicari itu? apakah data yang dihubungan itu banyak? atau sedikit? itu berbeda apakah datanya ini ordinal? kategorial? atau interval? atau apa? nah, itu juga menggunakan statistik yang lebih baik yaitu dikelujari dalam ilmu statistik jadi, ada dua cara dalam organiknya satu, klasifikasi kedua, statistik yang materi kedua sudah kita bahas sekarang kita masuk materi terakhir dari perkembangan ini yaitu klasifikasi katanya bidang ilmu ilmu ini secara umum dibagi tiga secara umum dibagi tiga satu, ilmu ilmu sosial kedua, ilmu alam ketiga, ilmu kebumian jadi, mengapa ilmu kebumian dipisah tersendiri? karena biasanya ilmu kebumian merangkum merangkum baik itu fenomena sosial maupun fenomena fisik tapi kalau ilmu alam jelas dia fenomena fisik materi yang dikasih tapi kalau ilmu sosial ini fenomena nilai jadi antara nilai materi fisik dengan aspek spasial atau aspek keseluruhan muka bumi itu juga berbeda wilayahnya jadi akhirnya menunjukkan bidang ilmu yang berbeda perbedaan bidang ilmu biasanya dikaitkan dengan perbedaan obyek semakin berbeda obyek itu biasanya akan muncul perbedaan dalam cara melihat akhirnya apa? muncul ilmu baru seperti itu jadi kalau ilmu sosial ada bermacam bidang satu biasanya ekonomi yang paling populer ya dua kemudian ada juga sosiologi ada juga antropologi ada juga sejarah ada juga sejarah sejarah ada juga sejarah ini sebenarnya bisa masuk juga ada sejarah alam tapi kalau dia banyakkan sejarah peristiwa manusia peristiwa politik dia maksudnya ilmu sosial tapi dalam ilmu alam juga ada sejarah sejarah ilmu alam nah obyek obyek dari ilmu sosial ini manusia tapi dalam melihat manusia dan sudutnya lain-lain kalau sisi ekonomi biasanya melihatnya dari suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang tidak terbatas tapi sumber daya terbatas nah itu ilmu ekonomi bagaimana manusia atau masyarakat mencapai tujuan-tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas bagaimana usaha mereka semaksimal semungkin untuk mengolah sumber daya itu untuk mencapai tujuannya itu itu elemen ekonomi tapi kalau ilmu sosiologi lebih bagaimana hubungan interaksi antara manusia itu dalam satu komunitas dalam satu wilayah dalam satu masyarakat hubungan manusia lebih dari satu itu dikaji dalam sosiologi tapi kalau melihat manusia dari sisi perilaku motif atau niat atau karakteristik jiwanya itu psikologi psikologi ini lebih dulu pada awal perkembangan psikologi ini mengelitih jiwa tapi konsep jiwa ini banyak dikritikan tidak jelas tidak bisa teramat tidak jelas akhirnya diubah menjadi perilaku 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 di dua lini objek dari psikologi nah itu tiga contoh termusial ya satu lagi antropologi antropologi lebih kemateri material material dari tindakan jadi kalau sebuah tindakan menghasilkan material bahan-bahan atau kebiasaan atau perilaku tentu yang tetap itu tergien dari antropologi antropologi nah kalau ilmu alam ada fisika ada kimia ada biologi ada itu standar ya kalau fisika lebih mencari hubungan antar matahari antar energi antar matahari-materi yang ada di alam semesta ini menjadi hukum-hukum atau teori-teori yang bisa disimpulkan secara universal atau berlaku umum itu fisika kalau kimia ini kaitannya dengan sifat dari matahari itu reaksinya seperti apa terhadap matahari dan kalau biologi lebih objeknya organisme dan tiga bidang ini juga berbeda dalam melihat jelan kalau biologi lebih ke sistem hubungan antar organisme tapi kalau fisika dia biasanya terisolasi hanya mencari satu dua variabel yang berpengaruh terhadap matahari itu tapi kalau kimia biasanya juga multivariabel tapi dia dari sifat-sifat materinya ya sifat-sifat materinya bukan hubungan antar materinya itu itu tidak ilmu besar dari ilmu alam tapi kalau kebumian kita bisa melihat ada yang luar angkasa astronomi ada yang geografi ada kosmografi tentang langit juga nah itu itu objeknya juga luas kalau geografi itu lebih lebih mencari hubungan antar lingkungan dengan manusia lingkungan dengan organisme itu disebut geografi lingkungan nah ini ini kita akan jelaskan nanti di Pokemon berikutnya termasuk kaitannya dengan energi macam-macam energi itu pertemuan panjutan nanti terus kemudian ilmu kebumian ini biasanya disebut sebagai ilmu sintesis atau ilmu penggabung ya ilmu penggabung kalau kita melihat sekedarannya fenomena sosial aja kita melihat sekedar ilmu alam aja akhirnya kita tidak bisa memalami secara keseluruhan ketika ketika kita melihat kasus corona sekarang dia itu banyak menyakit manusia tapi faktor-faktor alam apa yang mempengaruhinya bagaimana dia menyebar ke obisan seluruh atau bumi ini melalui apa dan berbeda karena itu itu biasanya menggunakan pendekatan ilmu penggabungian ilmu biografi dan sebagainya itulah fungsi dari komentar makanya mata kuliah IAD ini banyak diajarkan oleh dosen-dosen biografi dan apa biasanya tapi karena cara pandangnya lain karena dia harus melihat lebih luas lebih luas tidak spesifik tidak spesifik maka biasanya dilempar ke alih-alih biografi itu penjelasan dari saya cukup panjang 20 menit semoga Anda sabar mulianya ya kita lanjut ke pertemuan video-video terima kasih selamat pagi selamat becah selamat pagi